Intro Nama aku Azlan Malam hari ini aku akan menceritakan pengalamanku Ketika bekerja Di sebuah proyek di daerah Kalimantan Barat Setelah hampir tujuh bulan aku menganggur Aku mendapat tawaran pekerjaan ini dari Mantan manajer tempatku bekerja dulu Pak Agus namanya Sebenarnya aku berasal dari Garut Ketika mendapatkan tawaran ini Pak Agus memberiku gambar dan situasi dan kondisi di Kalimantan nanti Nantinya aku akan bekerja di proyek Bersama kontraktor di tengah kawasan perkebunan sawit Yang jauh dari keramaian Bukan berarti tidak ada penduduknya Hanya saja jarak dari satu pemukiman warga ke pemukiman lain cukup jauh Tanpa pikir panjang Karena kebetulan aku sedang menganggur juga Aku pun menerima tawaran itu dan langsung terbang ke Kalimantan Barat Sampai disana aku dijemput oleh Pak Agus Lalu dibawa ke tempat transit kami Yang kami akhirnya sebut itu dengan Base Camp Dari Base Camp Barulah sampai ke lokasi Kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan Selama disana nanti Aku akan tinggal di MES Karena ini adalah proyek kontraktor Otomatis ada yang kami bangun disana Kami akan membangun rumah Kantor dan fasilitas lainnya Yang nantinya Akan menjadi ghost kontraktor ini Dari lokasi Menuju MES pun Lumayan cukup memakan waktu ternyata Bisa 2-3 jam perjalanan Ya sudah lah Daripada nganggur Lebih baik ada yang dikerjakan Singkat cerita Aku pun tinggal di MES Aku pun mulai beradaptasi Dua hari sudah aku bekerja disana Selain bersama Pak Agus Ada juga Pak Hadi Seorang driver yang Mengantarku Dari MES Sampai ke lokasi Kami biasanya menggunakan mobil semi Truck pick up dengan dua cabin Di perjalanan kami mulai mengobrol Tentang kondisi dan lokasi Bahkan aku pun bertanya kebiasaan warga Di sekitar Pak Hadi berkata Di sekitar sini Masih banyak Warga-warga lokal yang Menguburkan Sanak keluarga Atau saudara-saudaranya Di sekitaran hutan kelapa Sawit ini Dengan tradisi mereka sendiri Tak terasa kami pun larut dalam obrolan Dan kuliah sudah menunjukkan jam 7 malam Karena sudah malam Kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke MES Dan melanjutkan pekerjaan besok pagi Karena perjalanan menuju MES juga Cukup memakan waktu Jadi biasanya Ketika sudah malam Ya kami cepat-cepat pulang Ditambah akses jalannya yang Belum sepenuhnya bagus Di tengah perjalanan Tiba-tiba saja Aku kebelet ingin buang air kecil Pak Agus bilang Untuk menahannya dulu Sampai nanti Sampai di pos penjagaan Namun saat itu Aku sudah tidak kuat sekali Akhirnya meminta Pak Hadi Untuk menepi sebentar Aku pun langsung turun Berlari ke belakang mobil Dan buang air kecil di sana Saat itu aku tidak berpikir Aku ada di mana Yang penting Aku bisa cukup lega Buang air kecil Karena jika dilihat Pohon kiri-kanannya ya Hutan pohon kelapa Setelah selesai Kami pun melanjutkan perjalanan Malam semakin gelap Aku duduk di kursi depan Di sebelah Pak Hadi Yang sedang menyetir Sedangkan Pak Agus Duduk di jok belakang Kata Pak Hadi Si sebentar lagi sampai Sudah beberapa hari Aku disini Masih tidak apa jalan Karena perjalanan terasa cukup Monoton Membuatku menantuk Tapi aku coba menahannya Sampai Pandanganku terlalikan ketika Tiba belakang mobil yang Kami tumpangi ini Kulihat seperti ada Seseorang Dengan posisi setengah jongkok Dan melihat ke arahku Dan Itu kulihat dari spion Kiri dan bahkan di spion Tengah pun aku melihatnya Kontan aku langsung bertanya Pada Pak Hadi Pak Itu Siapa yang ikut di belakang Pak Mendengar ucapanku itu Pak Hadi langsung melihat ke arah Belakang mobil Tapi dia bilang Tidak ada siapa-siapa di belakang Pak Agus pun terbangun Mendengar ucapanku Dia yang posisinya paling belakang Langsung melihat ke luar Ke arah Bak mobil Dan Dia bilang Tidak ada siapa-siapa Dan ketika aku lihat lagi pun Tidak ada siapa-siapa Tapi Jelas terlihat kau ada Yang jongkok ya Laki-laki Sudahlah Sekitar jam setengah sepuluh malam Kami pun akhirnya sampai di mes Aku langsung mandi bersih-bersih Untuk lanjut tidur Ketika aku terlelap Saat itu aku bermimpi Di dalam mimpiku Aku berjalan Di jalan yang Tadi kami lewati Sendirian Suasananya gelap Namun saat itu Bulan cukup terang Sehingga saman aku bisa melihat ke sekitar Aku seperti tersasat Melihat kanan-kiri Berputar-putar tanpa Tau arah tujuan mau kemana Tiba-tiba di antara kegelapan Pohon-pohon itu Ada seseorang yang mendekatiku Seorang pria berjalan ke arahku Karena agak gelap Aku tidak bisa melihatnya Aku tidak bisa melihatnya Cukup jelas Namun Perawakannya kurus Aku lihat Aku lihat Pakaiannya Terlihat seperti pakaian tradisional Dan Dia seperti membawa golok Entah itu pedang atau apa Dan dari raut wajah dan matanya terlihat sangat marah Dia mengacung-ancungkan goloknya ke arahku Terdengar suara geraman marah Suaranya menggema Menggema di kuping kiri dan kananku Seakan-akan dia akan Memburuku Aku melangkah mundur Mencoba melarikan diri dari Dari sosok pria itu Dan ketika aku terus berlari Sosok pria itu mengejarku Aku tengok ke belakang Di dalam mimpiku itu Aku dikejar oleh sosok pria itu Sampai Ketika aku tengok ke arah belakang lagi Sosok itu sudah hilang Tidak ada Dan ketika aku lihat ke arah depan Begitu melihat sosok itu tepat berada di depanku Seketika itu juga aku terbangun Mimpinya ternyata Seakan-akan terasa nyata Aku coba tenangkan diri Beranjak menuju kamar mandi mencuci mukaku Karena kamar mandi di mask itu sudah ada di luar Aku harus keluar kamar terlebih dahulu Di kamar mandi aku mencuci muka Dan bergegas kembali menuju kamarku Ketika baru keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamarku Dari sudut teras yang sejajar dengan kamar mandi itu aku melihat Ada seorang pria Yang tengah berdiri Dari perawakannya itu Pak Agus Pak Agus Namun dia tidak menjawab Apa mungkin salah orang ya Untuk memastikan aku pun coba menghampirinya Pria itu masih terdiam disana Aku semakin mendekatinya Dan ketika semakin dekat Aku pun menyapanya lagi Pak Agus Dan ketika dia perbalik Astaga Itu bukan Pak Agus Namun seorang pria Terlihat wajahnya sangat kurus Matanya membelalak melotot ke arahku Persis seperti yang kulihat di dalam mimpi Ada Ada sebuah golek yang disarungkan di pinggangnya Sosok itu menunjuk ke arahku dengan penuh amarah Dia pun seakan-akan menggeram dengan Suaranya yang masih tergiang di telingaku Badanku seketika tidak bisa digerakkan Aku masih bertanya dalam hati Apakah ini mimpi Namun sepertinya bukan mimpi Sekuat tenaga aku berusaha untuk melangkah Namun terasa sangat berat Sampai akhirnya Aku pun bisa menggerakkan kakiku Dan langsung berlari menuju kamar mes Aku langsung menutup kamar Terdiam di atas sepat tidurku Masih terngiang suara geraman di telingaku itu Aku langsung menutupi telingaku dengan bantal Sampai berdoa di dalam hati Hingga perlahan Suara geraman itu pun hilang Keesokan paginya Sebelum berangkat ke lokasi proyek Aku pun bertanya pada Pak Hadi Apakah kita akan lewat jalan Yang sama seperti semalam kita pulang Pak Hadi bilang Iya kita akan lewat sana lagi Dan ketika di perjalanan Aku tanya Pak Hadi Semalam Kita berhenti Ketika aku buang air kecil dimana Pak Hadi pun menunjukkan tempatnya Dan aku meminta berhenti disana Setelah berhenti Setelah berhenti Aku berjalan ke arah lokasi Dan ketika aku lihat Astaga Disana aku melihat ada sebuah makam Aku baru mengerti Mungkin ini penyebab aku Diteror semalam Dalam hati pun aku Meminta maaf Karena sudah berlaku tidak sopan Berlaku sembarangan Aku tidak meminta izin Permisi terlebih dahulu Sehingga mengotor yang Seharusnya Tidak dilakukan Selamat menikmati